Hai baik teman-teman selanjutnya kita akan mengatur dashboardnya sebenarnya dashboardnya bisa saja kita bikin kompleks cuma data yang kita kumpulkan itu simple ya Nah di sini bisa saja kita buat caranya seperti ini ya buat kalau statistik statistikan biasanya dalam bentuk grafik seperti ini ya jadi sebenarnya memang umumnya orang akan di dashboard itu kebanyakan itu setupnya ya katakanlah seperti itu biasanya dia akan bikin kayak semacam statistik itu ya buka dalam bentuk char seperti ini ataupun eh seperti ini ya bar char seperti ini atau kalau dalam ininya jenisnya download char atau ada area char ada banyak ya jenis-jenisnya disini ada charge es plot kalau plot seperti ini gitu ya cuman kan data yang kita kumpulkan itu tidak kompleks ya Nah misalnya kalau kita ingin kompleks nanti misalnya berdasarkan jenis kelamin nih di sini di pasien kita tambahkan jenis kelamin ataupun nanti ada tanggal pendaptarannya dan sebagainya itu bisa lebih kompleks ya Misalnya di dalam ininya kita atur januari ini berapa pasien yang masuk Februari berapa tahun ini dan sebagainya cuma kan data yang kita kumpulkan ya sederhana karena ini buat latihan tapi kalau temen-temen seandainya kedepannya pengen kayak lebih kompleks dan lebih bagus gitu ya nanti data yang dikumpulkannya juga harus lebih banyak ya supaya nanti bisa diukur di dalam statistik jadi ini di dashboard kita akan buat sederhana sesederhana mungkin jadi hanya sebatas tampilan kayak kar-kar seperti ini kartu-kartu seperti ini dan kartu-kartu ini juga nantinya akan apa ya istilahnya akan hanya sekedar melakukan counting jumlah tabel misalnya disini nanti ada pasien kemudian rewayat pasien kemudian data user kemudian data antrian ya Oke langsung saja kita ke kodenya dan kita buka file dashboard admin.php yang ada di folder core load ya Sorry bukan core maksudnya di folder load admin di sini ada dashboard admin.php nah pertama di bagian depan ada dashboard seperti ini untuk new ordernya kita ganti jadi misalnya semua pasien disini temen-temen kemudian kita akan melakukan counting tabel menggunakan fungsi count yang sudah ada di dalam framework zil php yaitu kita sdc obj2 kemudian count table kemudian disini pasien ya tabelnya tabel pasien jadi kita akan melakukan counting tabel berdasarkan pasien baik disini seperti ini untuk kontabel sendiri disini ada di APP kostum ya ada beberapa apa istilahnya emm variasi lah ataupun apa sih eh bentuk ya ada pakai wear dan memang ini masih kurang sempurna ya temen-temen sebenarnya masih bisa disederhanakan lagi cuma ya untuk sementara seperti ini dulu ya untuk fungsinya tapi temen-temen ya bebas ya kalau mau memodifikasi karena ini memang penulisannya terlalu panjang kalau menurut saya bisa saja disederhanakan lagi tapi oke lah yang penting sekarang kita bisa menggunakan fungsinya kita lihat disini ada semua pasien ya ada 15 kemudian ada more infonya disitu ada linknya kita tambahkan disini peg ke semua pasien jadi kalau misalnya let's say itu diklik jadi akan ke menuju ke semua pasiennya disini ada you load admin LTE demo JS this file is only created for testing purpose ini kita hapus dulu ya supaya setiap reload dalam beberapa detik itu enggak ada muncul lokal Jose ya di sini jadi teman-teman Oke kita potong dulu ya teman-teman disini kita ke folder dims kemudian dis adims admin LTE dis kemudian disini ada gs kemudian demo.js disini teman-teman hapus set time of fungsinya ya disini set seperti ini hapus Oke kita set supaya nantinya enggak ada muncul seperti ini ya lokal Jose Oke kembali lagi ke soal dashboard kita klik more info maka dia akan ke semua pasien gitu sama semuanya nanti kita aturnya mungkin sebagian seperti itu Nah selanjutnya kita kembali ke dashboard.php dan disini kita mau disini nampilkan riwayat ya riwayat riwayat yang sudah ditambahkan ada berapa gitu ya Oke jadi memang sekali lagi kalau mau kompleks itu nanti dalam bentuk misalnya presentase berapa persen itu kita butuh datanya yang lebih banyak lagi karena karena ini data yang dikumpulkan juga sederhananya sebatas nama kemudian alamat gitu ya tidak berdasarkan misalnya apa berdasarkan jenis kelamin tanggal daftarnya kemudian daerahnya gitu itu bisa bisa lebih kompleks lagi jadi disini kita hanya buat secara sederhana saja ya teman-teman nah pasien riwayat jadi nanti dikembangkannya sama teman-teman sendiri ya Oke kita kembali lagi di sini kita Riro di sini pasien riwayatnya ada satu cuma kita enggak akan linkan karena pasien riwayat itu kan berdasarkan misalnya kalau semua pasien ini berdasarkan per pasiennya jadi enggak saya akan linkan ke pasien tertentu itu ya jadi hanya sebatas counting tidak menggunakan link kemudian selanjutnya user registration nya teman-teman ke tabel user disini empat-empatnya kita ganti sangat mudah ya teman-teman estis home table kemudian disini users seperti ini kemudian disini pengguna lah jangan user ya pakai bahasa Indonesia pengguna disini kini ke peg semua pengguna semua pengguna Oke kemudian disini ada antriannya saja ya antrian ini ke tabel pasien antrian disini estis leep-t 기자 tesis obj 2 kontabel obj 2 eh apa di sini eh pasien rewas event striking antrian ya menurut kita ke linkannya ke peg pasien antrian jadi sangat mudah ya temen eh sorry bukan pasien ini antrian ya pegnya url-nya baik teman-teman kita reload di sini Oke kita ke pengguna semua pengguna Oke di sini kemudian ke antrian ke semua antrian Oke seperti ini jadi ada sebuah kemudian itu memang kebanyakan orang ya idealnya set upnya itu kayak konting-konting kemudian ada kayak biasanya pakai lain kayak car-car statistik seperti ini cuma seperti yang saya jelaskan tadi data yang kita kumpulkan sangat sederhana bisa saja nanti kalau datanya banyak ya misalnya berdasarkan laki-laki dan perempuan kemudian berdasarkan kategori penyakit berat ringan kecil penyakit penyakit jantung berapa penyakit kanker berapa penyakit ini berapa gitu ya nanti itu bisa lebih kompleks lagi Oke temen-temen jadi nanti dikembangkan lagi ya sama temen-temen ya bagaimana supaya datanya lebih komplit lagi kan kayak nambah riwayat pasien kita itu cuma tidak dikategorikan riwayat penyakitnya riwayat jenis penyakitnya itu nanti kalau temen-temen mau statistik yang lebih oke lagi itu harus di ditata lagi lah pendataannya oke temen-temen jadi untuk dashboard kali ini seperti ini nanti kalau temen-temen mungkin ada nggak harus sama seperti saya bisa modifikasi atau melakukan apa namanya istilahnya improve improve ya temen-temen baik nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya terima kasih Terima kasih.